Intro Kembali lagi kembali dengan bergerak perisma iswa Presiden Masyarakat di Universitas Jambal 24 November 2013 dalam kejaraan poster design competition oleh RKM COVID-19 Presiden Masyarakat di Universitas Jambal Bersama saya, Rikselin berhubungi dan melaporkan langsung dari Pak GTI Lampai desain poster bagi para finalis semoga ini nantinya bisa menjadi Karena memang sudah terbiasa, ya karena video yang terjadi awalan untuk masuk ke Universitas Jambal Bersama saya menjadi berhasil dan ibadah segerusnya bersama-sama Kami, komunitas semua aseksual berlebihan di Universitas Jambal Untuk menunjukkan perspektif yang bergabungi di komunitas Jambal Tiga, satu, satu, dua, satu, satu, dua, satu, dua, satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dini saya sudah bersama di sekolah kami lihat Tab sana di Z Boss Tremel Gradition 2018 Tama Mbak Sherpa, Aisha Punggap Menjedi Ya, menitahu ini sedikit nero, untuk tanya-tanya oleh acara ini Jadi, tema untuk acara hari ini yaitu Lex Losser Gerehin, Lex Losser Gerehin, Lex Losser Gerehin, People Live in Losser Gerehin Alasan memiliki tema ini karena untuk mengenalkan dari generasi milenial, generasi milenial sekarang Atau Sina IPH itu tersetap menggunakan cara-cara penjagaan Nah, untuk ini apakah tahun pertama atau sudah diadakan di video sebelumnya untuk memberikan di High Age? Untuk Losser Gerehin, Lex Losser Gerehin ini jujur baru pertama kali Jadi, KM Popis yang mengenalkan ini memperkenalkan pertama karena tahun-tahun sebelumnya Itu selalu mengenalkan kepada depannya Depannya itu juga mengenali hariti istri ya, depannya juga mengenali Untuk tahun pertama ini, pesertanya berhasil dari mana saja? Nah, untuk pertama kali kita mengenalkan ini, alhamdulillah pesertanya itu dari beberapa kota yang ada di Indonesia Di antaranya itu adi dari KGM, umur IRTA, adi dari resultado ke Arabaya, adi dari ketibilidadicalMad판 Adi dari Angga Durham Sladang, adi dari Inggris Seladang, adi dari UNME Slavaya, dan peserta yang lain Bagaimana pesertanya ini, apa mahasiswa, atau SMA, atau BUMG saat ini? �, harapan kita untuk arpangan dari Indonesia Terakhir ya kemudian harapan untuk peserta, dan untuk acara ini? Untuk harapan perlombaan kali ini, harapan dan caranya ini yaitu seluruh generasi dunia, generasi dunia sekarang bisa menanggapi HAPS itu dengan bijak. Dan meskipun tidak bisa menggelanggar stigma, tidaknya mereka tahu HAPS itu bagaimana cara mengenalannya, serta sekaligus memperkenalkan kepada mereka tentang HAPS itu berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disini saya sudah bersama dengan salah satu finalis dari poster desain competition, yaitu dengan pertanyaan siapa? Idan Ramadhan, dari Universitas Misandala Pekeri Kediri. Tahu semua informasi lambai ini sebetulnya? Ya, sebetulnya kalau taunya, itu saya di Instagram, karena sering juga cari-cari di Instagram. Jadi, tahu yang di Instagram, maksudnya ikut serta keadaan acara ini? Ya. Nah, untuk judulnya sendiri, judulnya sering-judulnya apa ya? Ya, saya kasih judulnya ODAA bukan virus berjalan. ODAA bukan virus berjalan. ODAA bukan virus berjalan. Selalu ini sesuai dengan tema, Kak. Sesuai dengan tema. Ini sudah berusaha mengurangi untuk mengurangi stigma. stigma terhadap UDAA. Untuk waktu kemajaan sendiri, berapa lama? Wah, itu kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah, ingat 5 sampai depan. 5 sampai depan. Ya. Terakhir, keren. Kenapa? Tempun sebelum acara ini? Oh iya. Untuk sanya ya. Saya terima kasih banyak kepada panitia juga, sudah menyelenggarakan. Berkat ada di sini, saya jadi mau membaca artikel tentang HIV-AIDS. Ternyata HIV-AIDS itu berbicara. HIV-AIDS ini virus-AIDS ini penyakit. Saya baru tahu itu. Ini juga menambah ilmu saya. Menambah pengetahuan. Menambah teman juga. Saya sangat berguna kasih kepada panitia. Saya akan menjelaskan poster saya yang berjudul, Berbusta Ajar untuk menghidupkan stigma pada penderita AIDS. Simulai dari poster saya. Yang pertama, apa itu stigma? Di sini masih pernah mendengar ya, Issa tentang orang yang dengan HIV-AIDS. Atau kita bisa sebut이 donor. Ya, kita harus diasa quick matikan. Mungkin di give free atau di lingkungan sekitar. Nah, bukan apa khas. Itu rasa patensi. Tentu tidak. Sebab saya untuk片an berubah terbaru itu. Jangan terbaru sebuah orang yang tidak hidup menengah. Diskriminasi Mudah karena masyarakatnya Perasaan negatif Atau negatif Atau bisa memasuki Stigma Pada Kodak Kemudian Timbul pertanyaan Mengapa stigma Dari kodak Masyarakat